selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada saat nonton video ini pada pertemuan kali ini kita ada di part kelima, jangan lupa nonton di part 1, 2, 3, 4 ya pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal tes cat PPS yang sering keluar ini merupakan soal-soal prediksi ya teman-teman untuk beberapa menit ke depan kita akan membahas 10 soal seperti biasanya oke kita mulai dari nomor 41 pengawas pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah ya jawabannya C ya pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana oke lanjut kita ke nomor 42 berikut ini adalah pihak yang dapat berada di dalam TPS kecuali A. Pengawas TPS B. Pemantau Pemilu C. Saksi Peserta Pemilu D. KPPS siapannya B ya Pemantau Pemilu gitu teman-teman kalau ada soal kayak gini kalian harus bisa jawab bener ya soal ini udah pernah dibahas yuk nomor 43 keputusan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang diterbitkan oleh A. Keputusan KPPS B. Keputusan PPS setempat C. Keputusan KPU Kabupaten atau Kota yang bersangkutan D. Keputusan PPK siapannya C. Keputusan KPU Kabupaten atau Kota yang bersangkutan lanjut ke nomor 44 Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 adalah D. Paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara Ayo teman-teman kalau misalnya aku terlalu cepat kalian bisa set video youtube kalian dengan cara mengurangi temponya kalau misalnya malas nge-setting kalian juga bisa mempause video lalu kita lanjutkan pada saat waktu pembahasan oke kita berada di nomor 45 apabila terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dan sertifikat hasil penghitungan perolahan suara yang diterima KPU Kabupaten atau Kota maka langkah yang dilakukan adalah C. Dilakukan pembetulan data melalui pengecekan data rekapitulasi hasil penghitungan oke lanjut ke nomor 46 apabila dalam proses pemungutan suara terdapat penggunaan surat suara cadangan maka hal tersebut mesti dibuatkan berita acara yang sah apabila jawabannya B ditangani ketua KPPS dan minimal 2 anggota KPPS oke lanjut ke nomor 47 surat suara untuk pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila terpenuhi kondisi sebagai berikut kecuali A. Surat suara ditangani oleh ketua KPPS B. Terdapat tanda coblos pada foto calon anggota DPD C. Terdapat tanda coblos pada nomor urut calon DPD tersebut D. Terdapat tanda centang pada nama calon anggota DPD tersebut jawabannya yang D akan kecuali oke kita lanjut ke nomor 48 berita acara rekapitulasi perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara di tingkat PPK harus ditandatangani oleh A. Seluruh anggota PPK B. Saksi yang hadir C. Panwaslu kecamatan jawabannya D ya A dan B jadi ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan juga saksi yang hadir wah teman-teman udah makin pintar-pintar nih wawasan tentang kepemiluannya oke lanjut ke nomor 49 lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu adalah A. Mahkamah Agung B. Mahkamah Konstitusi J. Bawaslu Udah jelas jawabannya mahkamah konstitusi gitu teman-teman oke kita lanjut ke nomor selanjutnya nomor 50 sistem teknologi informasi yang mendukung kerja partai politik dan penyelenggara pemilu dalam melakukan pendaftaran penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu adalah si pol namanya kalian harus tahu kalau ada soal-soal seperti ini lagi kalian harus bisa jawab dengan benar kita manfaatkan belajar bareng ini, kita habiskan jatah gagal bersama dan semoga waktu ujian kita benar terus amin semoga sukses untuk tes PPSnya, semoga kalian lolos beri aku apresiasi dengan cara beri aku like, komen, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian biar aku lebih semangat membuat video part-part selanjutnya terima kasih, semoga bermanfaat and see you in the next part bye-bye